Assalamualaikum teman-teman semua balik lagi di channel youtube Mutiara sesuai dengan thumbnail di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan dan kita akan naik LRT yang ada di kota Palembang yuk ikutin terus keseruan aku dan kita lihat gimana suasana LRT di kota Palembang buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel youtube aku salam kenal ya jangan lupa untuk bantu subscribe channel aku oke jadi yang pertama sebelum kita naik LRT kita harus membeli tiket dulu di counternya ataupun teman-teman bisa menggunakan kartu dari semua bank nah kali ini aku pakai kartu ya teman-teman dan sekarang aku mau isi saldo dulu nah setelah selesai isi saldo aku langsung lanjut mau jalan ke ruang tunggu nah nanti kita bisa tap aja tempelkan kartu ataupun tiketnya nanti setelah lampunya hijau baru kita bisa lewat nanti di pintu ini sudah ada petugas dan sekuritinya teman-teman tinggal tempelkan aja kartu ataupun tiket dan nanti setelah lampunya hijau baru teman-teman bisa lewat di setiap stasiun juga sudah disediakan papan-papan informasi nama-nama stasiun pemberhentian LRT dan posisi kita di mana untuk ruang tunggunya menurut aku ini nyaman banget ya teman-teman karena selain luas disini juga bersih disini juga disediakan tempat duduk untuk para penumpang menunggu dan menurut aku disini aman ya teman-teman karena ada banyak sekali security yang berjaga-jaga jadi kita gak perlu khawatir dan satu lagi yang paling penting di setiap stasiun itu sudah disediakan toilet dan juga musola nah ini aku kasih lihat ke teman-teman toiletnya itu rapi, bersih, dan nyaman banget kebayang gak teman-teman kalau semua toilet umum yang ada di Indonesia serapi dan sebersih ini pasti kita bakalan nyaman banget berada di tempat umum aku apresiasi banget sih buat KAI Indonesia dan disini juga disediakan musola ini ada tempat berwudu dan juga ini musolanya sudah dilengkapi dengan sajadah dan juga mukena di bagian atas juga sudah dilengkapi dengan petunjuk jadi teman-teman gak perlu khawatir bakalan tersesat disini disini juga ada fasilitas kursi roda bisa dipakai penumpang jika kondisinya sakit dan untuk naik ke lantai tiga disini kita bisa menggunakan tiga fasilitas yaitu tangga manual, eskalator, dan juga lip lagi-lagi KAI luar biasa banget emang gak main-main fasilitasnya tapi kalau menurut aku sih dua fasilitas tangga aja udah cukup seperti tangga manual dan eskalator kita sudah diperbolehkan naik ke atas lima menit sebelum keretanya tiba dan nanti akan dipandu sama sekuritinya jadi beginilah suasana di dalam LRT ya teman-teman disini tuh bersih, nyaman, dan semua fasilitasnya masih berfungsi dengan baik karena ini weekend jadi penumpang kereta lebih ramai dibanding hari-hari biasa selama di dalam kereta ada beberapa larangan yang harus kita patuhi ya teman-teman disini sudah ditempel di bagian pintu kereta dari dalam kereta kita bisa menikmati suasana pemandangan kota Palembang kita akan menyeberangi sungai Musi dan akan melewati jembatan Ampera buat teman-teman yang belum subscribe channel aku jangan lupa subscribe dulu ya karena satu subscribe kamu sangat berarti untuk kemajuan channel aku aku juga mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel aku udah subscribe, udah nonton video-video di channel aku semoga teman-teman semua bahagia dan sehat selalu ya amin oke sekarang aku udah sampai di stasiun tujuan aku ini aku keluar dari kereta dan karena liftnya penuh jadi aku mau turun menggunakan tangga manual aja aku nyaman banget menggunakan transportasi umum seperti LRT dari KAI Indonesia karena semua fasilitas yang ada disini nyaman kita gunakan tempatnya bersih dan yang pastinya aman dan yang paling penting adalah biaya yang kita keluarkan untuk menggunakan transportasi ini sangatlah terjangkau dan ini di salah satu stasiun LRT sedang ada bazar jadi teman-teman bisa sambil belanja juga jika kita mengalami kendala selama berada di kereta ataupun di stasiun jangan segan untuk meminta bantuan kepada petugas karena petugasnya selalu siap untuk membantu nah ini aku udah mau keluar jangan lupa tiket yang tadi teman-teman beli tetap harus disimpan untuk keluar dari pintu ini kalaupun teman-teman gak pakai tiket kartu yang tadi dipakai juga harus disiapkan tinggal ditempelkan dan setelah lampunya hijau kita bisa jalan keluar jika teman-teman akan sering menggunakan LRT sebaiknya teman-teman mencatat jadwal keberangkatan kereta nah di setiap stasiun itu sudah ditempel papan informasi yang berisikan jadwal perjalanan LRT nah untuk turun kita juga bisa menggunakan beberapa fasilitas seperti yang aku bilang tadi ada tangga manual ada juga eskalator dan ada juga lift teman-teman bisa pilih sesuai selera beberapa stasiun LRT sudah langsung terhubung ke pusat perbelanjaan salah satunya stasiun LRT DJKA yang terhubung ke Opimol tapi menurut aku ini masih terlalu jauh ya teman-teman jadi dari stasiun LRT kita harus berjalan sejauh 1 kg kurang lebih harusnya sih jaraknya bisa lebih dekat dengan mall supaya penumpang tidak terlalu jauh untuk jalan kaki oke teman-teman segitu aja video sharing pengalaman aku selama menggunakan alat transportasi umum yaitu LRT dari KAI yang ada di kota Palembang semoga bisa memberikan info dan bermanfaat buat teman-teman ya jangan lupa untuk subscribe channel aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Assalamualaikum, bye bye